So, setelah gue kemarin ngebuat sebuah unboxing untuk keyboard Sultan yang ada di samping gue sekarang dan setelah beberapa hari nyobain buat main game, ngedit, dan juga segala macem kayaknya sekarang waktunya buat kita nge-review tapi sebelum itu, seperti biasa, kita bumper dulu aja Intro So, selamat datang di channel saya Media bersama gue Lai dan pada video kali ini, kita akan membahas sebuah keyboard gaming high-end dari SteelSeries yaitu SteelSeries Apex Pro Nah, gue juga kemarin udah sempet ngebuat untuk versi unboxingnya yang buat kalian yang belum nonton, langsung aja klik di link disini Oke, kalau gitu tanpa panjang lebar lagi, mendingan langsung aja kita bahas keyboard gamingnya Keyboard Apex Pro ini, seperti yang udah kesebutin di unboxing kemarin dibanderol dengan harga sekitar 2,9 jutaan memang harga yang wah, kalau melihat ini adalah sebuah mechanical keyboard gaming tapi tentunya ada harga, ada kualitas jadi dengan harga yang ditawarkan, keyboardnya menawarkan fitur-fitur unik yang bisa kalian pake terus apa aja itu fiturnya? Mendingan langsung aja kita bahas Nah, sebelum kita bahas fiturnya, gak lengkap kalau kita gak nikmatin bentuk serta penampilan dari keyboardnya dulu keyboardnya didominasi warna hitam dengan frame aluminium alloy yang menurut gue udah kelihatan cukup oke keyboardnya juga kelihatan sleek banget terlihat low key dengan penampilan keyboard yang kalem di bagian atasnya, kalian bisa menemukan slot untuk USB yang bisa kalian pake untuk vera-vera lain seperti kayak headset, mouse, ataupun semacamnya pada bagian kanan atasnya ada salah satu fitur andalannya, yaitu adalah OLED Smart Display OLED atau OLED, atau yang biasa disebut dengan Organic Light Emitting Diode itu ibaratnya adalah sebuah LED kecil yang bisa kalian gunakan untuk customize keyboardnya dari RGB, Profile, Assertion Point, dan juga masih banyak lagi disini yang gue suka banget adalah kalian bisa ngubah tampilan dari OLED-nya dari yang still series, kalian bisa ganti jadi apapun yang kalian mau dan disini gue ganti ke channel kesayangan kalian, yaitu adalah ST Media hal ini sebenernya gak ngaruh untuk performa gaming ataupun semacamnya tapi menjadi nilai plus buat gue, karena akan ngebuat keyboardnya jadi berasa lebih personal kalau itu adalah keyboard kalian walaupun gak ngaruh ke performa, tapi OLED-nya ini bisa kalian konekin ke game-game tertentu kayak Dota 2, CSGO, Minecraft, ataupun semacamnya dan kalau di CSGO, dia bisa nampilin kalian lagi ronda berapa, ngekill berapa, dan masih banyak lagi tapi jujur aja, itu cuma keliatan kerennya doang karena ya ketika lagi main game yang intens, itu kadang malah gak berguna ibaratnya kalau lo lagi main AWP dan pengen ngeliat peluru tinggal berapa atau lagi ronda berapa, kan mending ngeliat langsung di layar monitornya daripada paksain liat OLED-nya, yang ada keburu mati dulu ane tembak tapi tetap sentuhan yang lumayan menurut gue kalau emang kalian terbiasa pakenya, mungkin akan lebih berguna selebihnya mungkin ya jadi kayak pemanis doang dan awal pertama kali make, memang bakalan norat tuh ngotang-ngatik segala macem tapi setelah beberapa hari, jujur aja pengaturan dari OLED-nya itu gak gue sentuh sama sekali jadi barteknya cuma pajangan doang dan untuk William sendiri, seperti biasa kalau emang lagi gak dipakai untuk pengaturan OLED-nya itu bakalan bisa berguna untuk mengatur volume OLED ini sebenarnya dari pengalaman gue yang membantu buat kalian yang malas download software-nya dan ngotang-ngatik di sana tapi selebihnya, ya paling jadi pemanis doang biar lebih keliatan keren aja tapi ya not bad lah sebenarnya ada hal yang gue suka banget dari keyboardnya tapi justru bukan dari fitur, tapi lebih dari kelengkapannya aja jadi di keyboardnya, kalian disediakan satu armrest yang jujur aja ini adalah armrest ternyaman yang pernah gue coba bahan yang diundakan itu semacam kekaret-karet lembut yang nyaman banget di tangan udah gitu dia juga udah magnetik jadi kalian yang gak deketin aja ke keyboardnya dan dia bakalan langsung nyatu ini ngebantu banget buat kalian para gamer yang kalau main game itu pada gak tau diri bisa berjam-jam nah armrestnya ini, ngebuat pergelangan tangan kalian kalau lagi main game dengan jangka waktu lama itu gak jadi terlalu pegel gue suka banget nah, baik lagi kalau misalnya ngebahas keyboardnya tentu aja dia udah ada fitur RGB nah, RGB-nya juga udah keliatan keren banget dengan frame aluminium alloy-nya yang ngebuat warna dari RGB di setiap key-nya itu bener-bener pop-up banget ketika main dalam lampu mati itu warnanya udah cakep banget selain itu, untuk settingan RGB-nya sendiri seperti gue bilang tadi kalian udah bisa atur lewat OLED display-nya efeknya juga cukup banyak yang bisa kalian pilih dan seperti biasa, yang gue suka adalah udah tersedianya warna putih dan warna putihnya juga udah keliatan cukup clean nah, kalau misalnya kita ngebahas kabelnya sendiri kabelnya emang gak braided cuma tebel banget cuy, asli deh dan dia juga udah ada dua kepala untuk USB-nya yang satu untuk keyboard itu sendiri dan yang satu lagi untuk USB port yang ada di bagian atasnya tadi walaupun kabelnya tebel dan terasa ngeganggu kalau di meja kalian tenang aja, karena di bagian bawah dari keyboardnya udah disediakan kabel manajemen yang bisa kalian pakai kabel manajemennya sendiri itu juga bener-bener sturdy banget kuat untuk nahan kabelnya biar gak lepas nah, tapi yang gue gak suka disini adalah dari efek RGB serta aluminium alloy-nya tadi itu bener-bener nerangin keyboardnya disini gue agak risih karena kalau ada debuk sedikit aja itu langsung kelihatan jelas banget di sela-sela keyboardnya jadi kalian harus rajin-rajin dosin keyboardnya agar gak terasa dorong oke, karena udah kepanjangan juga kita ngebahas tentang penampilannya mendingan langsung aja kita bahas dari performanya so, ada beberapa hal yang mau gue bahas disini tentang performanya tapi yang pertama kita bahas dulu dari fitur utamanya lagi yaitu dari switch-nya jadi keyboard Apex Pro ini menggunakan 2 switch yang pertama adalah red switch dari SteelSeries yang feel-nya tuh bisa dibilang sama kayak Gateron dan yang kedua ini adalah Omnipoint Switch nah, Omnipoint Switch ini adalah sebuah switch spesial yang dibuat oleh SteelSeries dimana switch-nya itu diklaim punya kecepatan response times 8 kali lebih cepat daripada switch pada umumnya jadi SteelSeries mengklaim kalau misalnya kecepatan response times-nya itu sekitar 0,7ms ini jelas jauh lebih cepat daripada switch yang lain bahkan cari MX Speed interkenal karena kecepatan dari response-nya aja itu cuma sekitar 5ms doang sedangkan switch pada umumnya cuma sekitar 6ms nah, tapi disini untuk Omnipoint Switch-nya sendiri cuma mencakup 61 key yang kebanyakan memang dipakai untuk main game terus untuk jawab response times-nya tadi jujur aja entah gue kena placebo efek atau gimana memang terasa kalau misalnya switch-nya itu ngebut banget cuma memang agak susah sebenernya untuk dijelasin cepetnya itu kayak gimana yang jelas disini perbedaan yang gue rasain adalah sebelumnya gue pernah nyobain CRMX Speed dan memang cepat tapi entah kenapa justru banyak typonya nah, sedangkan ketika pake keyboard ini justru gue lebih nyaman pakenya dan jarang typo terus, apakah itu aja fiturnya? tentu aja enggak karena ada satu lagi fitur yang gue tinggalin yaitu adalah Actuation Point-nya Actuation Point ini sendiri adalah travel distance antara key yang dipencet sampai bisa keregister jadi contohnya ketika di keyboard jadul di warret-warret ataupun sekolah kalian itu kan harus mencet sampai dalam banget baru bisa keregister tapi kalau di mekanika keyboard sekarang itu enggak usah sampai dalam banget itu udah bisa keregister nah, poin di mana keyboard ini bisa dibilang punya switch tercepat itu karena adanya fitur ini juga jadi misalnya di switch lain contohnya CRMX Speed itu butuh sekitar 1,2mm travel distance-nya sampai bisa key-nya itu keregister yang udah cukup cepat dibandingkan dengan switch yang lain yang butuh sekitar 2mm nah, tapi kalau misalnya di Apex Pro ini untuk Omni Point switch-nya sendiri cuma butuh 0,4mm doang jadi ibaratnya enak mendikit aja itu udah keregister nah, tapi di sini sebenarnya fitur ini itu menurut gue adalah ibaratnya kayak pedang dua mata karena iya, memang agak cepet tapi kalau misalnya banyak typo dan malah kombo jadi berantakan ya buat apa juga? nah, hal yang dilakukan SteelSeries untuk ngatasin ini adalah dengan adanya settingan untuk actuation point-nya tadi jadi kalian bisa atur tuh seberapa banyak travel distance-nya di sini kalian bisa atur dari yang paling cepat yaitu adalah 0,4mm sampai yang terlama yaitu adalah 3,6mm pengaturannya juga udah bisa diatur lewat OLED Smart Display-nya tadi jadi ada pengaturan 1-10 dengan 1 yang paling cepat yaitu adalah 0,4mm dengan 10 yang paling lambat yaitu adalah 3,6mm nah, ada satu hal lagi yang gue juga cukup suka dari Omni Point Switch ini selain dari performa yang ngebut dia juga menawarkan sebuah switch yang empuk dan nyaman banget ketika dipencet untuk karakteristiknya sendiri dia mungkin hampir sama kayak speed ataupun red dengan karakteristik yang agak silent dengan agak sedikit bump ke atas nah, dengan karakteristik silent-nya ini kalau kalian lagi main kombo gila-gila pas malem juga gak bakal ngeganggu sekitar kalian dan memang jujur aja gue suka banget dengan suara dari switch-nya dan buat kalian yang penasaran mendingan langsung aja kita dengerin nah, terus setelah panjang banget kita tadi bahas untuk fiturnya ditawarkan kita masuk ke performa untuk main gamenya terus dengan harga yang cukup presi dengan 2 fitur yang banyak emang aruh buat main game? mendingan langsung aja kita bahas jadi yang pertama kali gue rasain adalah memang berasa switch-nya itu kenceng pertama kali nyoba bakal yang typo sana-sini tapi untuk gue pribadi menurut gue jauh lebih banyak typo ketika pake CRMX Speed dibandingkan dengan yang switch ini dan gue juga saranin banget untuk ganti acceleration point-nya tadi secara bertahap jangan yang tiba-tiba biasa pake keyboard warnet terus langsung ganti ke settingan yang 0,4mm gue jamin bakalan banyak typo-nya untuk gue pribadi gue lebih nyaman pake acceleration point-nya tadi di 1,6mm atau 2mm sama pake switch pada umumnya buat main game sendiri untuk main game yang banyak gerak kayak CSGO, Paladin dan semacamnya dia memang udah menawarkan gerakan yang smooth banget dan juga respon yang cepat untuk main game combo awalnya memang agak berantakan pas main invoker cuma lama-kelamaan jadi terbiasa cuma untuk switch-nya sendiri memang butuh penyelesaian yang agak lama menurut gue dan tadinya gue pengen nyoba ngetes buat main game osu cuma jujur aja gue belum pernah main game-game rhythm lagi karena terakhir gue main Iodance itu jaman SMA dan udah berapa kali ganti keyboard karena rusak nah tapi kalian tenang aja kalau emang kalian pemain game osu Iodance ataupun game-game perusak keyboard lainnya karena switch-nya itu udah punya ketahanan sampai 100 juta kali klik ini gila sih karena kebanyakan di keyboard pada umumnya itu cuma tahan sampai sekitar 50 juta klik aja ya tapi emang harusnya seperti ini sih karena kalau misalnya kalian beli keyboard dengan harga 2,9 juta dan ternyata cepat rusak ya percuma anjir nah terus sekarang big question-nya muncul kira-kira keyboard ini worth it atau enggak nah tapi ini balik lagi ke sumber dari segala sumber masalah yaitu dalam budget budget dan kebutuhan disini jujur aja untuk gue pribadi karena gue belum ada budget untuk beli keyboard semacam ini untuk pemakaian sehari-hari gue jadi mungkin enggak akan gue beli tapi kalau emang kalian tertarik dan pengen nabung untuk memakain jangka panjang ya silahkan aja tapi kalau emang kalian tertarik dan pengen nabung dan cobain untuk memakain jangka panjangnya ya silahkan aja nah nanti bakalan ada yang komen nih ah gue mau lihat aja tapi enggak bisa beli nah ya apalagi gue gue ngiler dan udah nyobain keyboardnya tapi ujung-ujungnya cuma nyobain doang enggak bisa bawa pulang dan enggak bisa pakai secara terus-terusan yah emang gimana tapi kalau emang kalian para sultan tertarik buat beli akan gue kasih link untuk pembeliannya di deskripsi di bawah nah tentunya sebuah keyboard pasti punya kelebihan dan juga kekurangannya termasuk keyboard gaming ini kelebihannya jelas kalau dari penampilan dia punya RGB OLED Smart Display bahan yang koko dan juga armrest yang nyaman serta switch yang mengumpuni tapi kekurangannya jelas dari harganya yang amat pricey serta balik lagi kalau misalnya ngebahas OLED Smart Display nya tadi lama kelamaan bakalan kayak jadi fitur pajangan doang nah dengan kelebihan dan kekurangan kalau misalnya ngelihat dari penampilan dan segala macem kalau disuruh kasih nilai dari 1 sampai 5 hmmm mungkin untuk keyboard super high-end ini akan gue kasih 4,2 untuk kesimpulannya keyboard ini adalah sebuah keyboard dari SteelSeries dengan rana yang bisa dibilang high-end lah dengan harganya yang pricey tapi dengan berbagai fitur nah disini sebenarnya balik lagi kalau misalnya lo capek gonta-ganti keyboard keyboard yang ngiti itu aja yang mending nabung buat hajar yang kayak gini sekalian tapi kalau emang belum ada gak usah dipaksa karena tentunya ada juga keyboard-keyboard yang harganya di bawah ini yang tentunya bisa menarik perhatian kalian penasaran keyboardnya apa? ini kalian tonton-tonton saja di channel Stream Media karena di channel ini gue dan temen-temen gue akan ngebahas hal-hal yang berkaitan dengan teknologi mau itu kayak PC monitor laptop mouse, headset kayak keyboard segala macem bahkan kamera juga dibahas jadi tunggu apa lagi? langsung aja klik subscribe tapi jangan lupa juga buat like, share, juga subscribe malah kayaknya tadi udah ya ke channel Stream Media untung waktu channel Stream Media menuju ke depannya dan memberikan konten-konten yang lebih berkualitas gue Laih dan juga Lutfi sampai jumpa di video lainnya terima kasih terima kasih